Kaisar Agung Ziluo memuntahkan darah dan terbang kembali. Tiga retakan muncul di tubuhnya, hampir membelahnya. Kaisar Besar Ziluo dalam kondisi menyedihkan. Dia tidak menyangka lawannya memiliki kekuatan tempur seperti itu. Yang lebih penting lagi, aura lawannya terlalu kuat. Kepercayaan dirinya telah terpukul hebat. Tidak ada yang dapat ia lakukan untuk mengatasinya. Dia telah ceroboh dan tidak percaya bahwa lawannya memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar Agung. Setelah itu, dia ditekan. Kepercayaan dirinya pun ditekan. Dengan cara ini, dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan tempurnya secara penuh. Dia menggunakan pedang ametis untuk melindungi organ vitalnya. Ki Abadi Kaisar Agung Ziluo menyerap kekuatan surga dan mulai menyembuhkan. Namun prosesnya sangat lambat, karena mengandung kekuatan pedang naga besar. Pedang naga agung tidak bisa dihancurkan. Siapapun yang terkena pedang ini akan kesulitan untuk sembuh. Bahkan dengan Ki Abadi, Kaisar Agung Ziluo tidak dapat menyembuhkan penyakitnya secara menyeluruh dalam sekejap. Ketika Lin Suan melihat ini, dia mendengus. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dia sangat gembira. Tubuh Dewa Sembilan yang terlalu kuat. Itu setara dengan fisik Kaisar Agung. Pedang naga besar telah menjadi lebih kuat setelah melahap urat nadi naga selama seratus ribu tahun. Sekarang, dengan bantuan pedang pembunuh abadi, dia dapat melukai Kaisar Agung. Lin Suan merasa sangat puas. Ia merasa bahwa ia bahkan dapat melawan Kaisar Agung dengan kekuatan penuh. Anak baik, tunggu saja. Kigan tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Agung Ziluo tertekan dan ingin pergi. Dia berbalik dan pergi. Lin Suan mencibir. Aku tidak berniat melepaskanmu. Ledakan. Dia menginjak api suci dan mengejarnya dengan cepat. Pada saat yang sama, sembilan matahari berubah menjadi sayap emas. Hasilnya, kecepatannya menjadi luar biasa cepat. Berengsek, Kaisar Besar Ziluo menginjak awan ungu dan terbang cepat seperti seorang abadi. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, memulai pengejaran. Tidak banyak orang di surga atas, jadi tidak banyak orang yang pernah melihat Kaisar Agung Ziluo. Dia bersembunyi di suatu tempat, tetapi dia sangat tidak beruntung. Dia memasuki sungai besar di langit atas. Sungai itu tiba-tiba memancarkan aura mayat. Jari busuk yang masih terbalut perban terjulur untuk mencengkramnya. Dia mengirim Kaisar Besar Ziluo terbang. Kaisar Agung Ziluo merasa tubuhnya akan membusuk. Dia terkejut. Tanah biru itu memiliki misteri yang tak tertandingi. Di masa lalu, banyak ahli yang dimakamkan di sini. Mungkin bahkan ada makhluk tingkat abadi. Dia tidak berani bersikap kurang ajar. Dia hanya bisa mengubah arah dan terbang keluar dari langit tinggi. Lin Suan juga terkejut. Tanah surgawi terlalu misterius. Jari busuk ini. Ada pula niat membunuh yang tak dapat dijelaskan yang dia rasakan di pegunungan itu. Semua ini menunjukkan bahwa semuanya tidak sederhana. Dilihat dari situasinya, dia harus menyelidiki Azureland dengan benar saat dia punya waktu di masa depan. Tetapi sekarang, dia ingin membunuh pihak lainnya. Lin Suan bagaikan dewa, cepat mengejarnya. Keduanya meninggalkan High Heavens dan berjuang menuju tanah dewa. Banyak orang di tanah surgawi merasakan aura dan menatap ke langit. Apa yang ditunjukkan surga kepada mereka? Ini adalah tipe kaisar yang hebat. Dia berdarah-darah, berubah menjadi lautan darah. Apakah dia terluka? Siapa itu? Apakah itu dewa matahari di belakangnya? Dewa matahari sedang mengejar seorang kaisar agung. Banyak orang menjadi gila. Di depannya, kaisar agung ziluom raung. Lin Woody, jangan sombong. Jika kau menyerangku, bian tidak akan membiarkanmu pergi. Apa? Lin Woody? Dewa matahari di belakangnya adalah Lin Woody. Banyak sekali orang yang tercengang. Mereka tidak asing dengan nama ini. Bukankah dia adalah orang jenius nomor satu di alam semesta? Dia sangatlah kuat. Dia memiliki bakat untuk menjadi seorang kaisar yang agung. Namun sekarang, dia sudah mampu membunuh seorang kaisar agung. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah Lin Woody telah menjadi kaisar agung? Orang-orang di negeri surgawi tercengang. Huh, jika bian begitu kuat, mengapa tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya? Karena di mata mereka, dia hanya seonggok sampah. Dan dia memang sampah. Hari ini, aku akan mengirimnya ke neraka. Lin Suan mencibir. Api matahari tak terbatas yang dibawanya bersinar ke bawah. Cahaya tak berujung menyelimuti seluruh tanah surgawi. Pada saat ini, tanah surgawi tampaknya telah berubah menjadi negara matahari. Kekuatan api ilahi berputar dan berubah menjadi ribuan burung gagak emas, menyapu dan menghalangi kaisar agung Ziluo. Kaisar agung Ziluo menyerang dengan pedangnya. Ki Abadi meledak, dan dia terus menyerang burung gagak emas. Namun, dia agak lambat, dan Lin Suan berhasil menyusulnya. Lin Suan menggunakan cermin yang dan menyerang dengan pukulan yang mengejutkan. Cermin yang sangat kuat, ia dapat menyerap kekuatan cahaya yang tak terbatas. Kemudian ia bergabung dengannya untuk membentuk sebuah titik. Kekuatan titik ini sangatlah dahsyat. Seperti yang diduga, cahaya dari cermin yang menembus bahu kaisar agung Ziluo. Dia terluka lagi. Hah! Kaisar besar Ziluo memuntahkan darah. Di bawah, orang-orang di tanah surgawi berseru. Kaisar agung terluka lagi. Lin Woody melukai kaisar agung. Ya Tuhan, kalau aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Tidak hanya itu. Sekalipun aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tetap tidak berani mempercayainya. Lin Woody terlalu menakutkan. Lin Woody telah menjadi kaisar yang hebat. Di suatu tempat di tanah surgawi disebut kota naga ilahi. Ini adalah tempat tinggal para naga. Pada saat ini, para naga menatap ke langit. Lin Woody, apakah itu dewa naga kita? Apakah dia telah menjadi kaisar yang agung? Dia terlalu kuat. Hebat sekali. Ada harapan bagi ras naga untuk bangkit lagi. Para naga di kota naga ilahi bersorak, tetapi keluarga-keluarga di kedalaman tanah surgawi putus asa. Mereka begitu ketakutan hingga berlutut di tanah. Di istana bulan, dewa guanghan melihat ke arah kehampaan. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia juga terkejut. Tubuh sucinya telah mencapai kesuksesan fenomenal. Dia bisa melawan kaisar agung. Selain kartu trufnya, dia sekarang sangat berkuasa. Dilihat dari keadaannya, tidak lama lagi saya harus melakukan perjalanan. Di sisi lain, ada aura pembunuh yang tak berujung. Di bawah dinding yang dibentuk oleh tulang-tulang orang-orang kuat, berdirilah sesosok tubuh. Wanita itu cantik, tapi dia mengenakan jubah hitam. Aura pembunuh yang terpancar darinya sangat mengerikan. Dia disebut Dewi Bulan. Dewi Bulan juga merasakan aura Lin Suan dan kaisar agung Ziluo. Dia juga mendongak. Aura pembunuh di matanya menghancurkan langit. Tidak, aura kaisar iblis telah hilang. Apakah dia terpisah dari kaisar iblis? Dewi Bulan menatap Lin Suan dengan kaget. Dia pernah melihat Lin Suan sebelumnya. Terakhir kali, Lin Suan memiliki kekuatan kristal pemanggil iblis dan dapat memanggil sambutan kaisar iblis. Dia hampir membunuhnya saat itu. Tetapi sekarang, saat dia melihat Lin Suan, dia tidak memiliki aura iblis lagi. Mungkinkah kaisar iblis telah gagal? Dia tahu bahwa sutra transformasi iblis memiliki rahasia besar, yaitu mengubah sang kultifator menjadi boneka. Semakin kuat sutra iblis ilusi, semakin besar kemungkinan kaisar iblis akan dibangkitkan. Pada akhirnya, sang kultifator akan mati dan kaisar iblis akan dibangkitkan. Namun, Lin Woody masih hidup sekarang. Mungkinkah kaisar iblis telah gagal? Dewi Bulan menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, orang itu tidak mungkin mati semudah itu. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia tahu betul kemampuan kaisar iblis. Dia mengalihkan pandangan dan menatap dinding tulang di depannya. Dia berkata dengan suara rendah, Aku ingin muncul kembali di dunia. Pengejaran itu menyebabkan banyak klan dan sekte di tanah surgawi terguncang. Semua kaisar agung yang bersembunyi juga terkejut. Mereka bertanya-tanya apa hasil akhirnya. 5902 Kaisar Agung Ziluo melarikan diri ke segala arah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke alam semesta. Semua orang merasakan kekuatan kaisar agung dan ketakutan. Mereka berlutut di tanah dan bersujud. Namun, ketika mereka melihat kaisar agung terluka, mereka tercengang. Kaisar agung adalah eksistensi tertinggi di mata mereka. Dia seperti dewa. Namun sekarang, dia terluka. Siapa yang bisa melukai kaisar agung? Kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, semua orang melihat dewa perang matahari mengejarnya. Aura mengerikannya menyapu ke segala arah. Ini adalah tubuh ilahi sembilan yang. Suara ini adalah suara Linwudi. Surga, Linwudi telah menjadi dewa perang matahari dan mengejar kaisar agung. Banyak sekali orang yang terkejut. Setelah berita itu tersebar, mereka yang berasal dari ras raja terkejut. Apa? Linwudi telah menjadi kaisar agung. Ras kilin menjadi gila. Keluarga Gu juga ketakutan. Mereka buru-buru menggunakan kemampuan kekosongan mereka untuk menyelidiki. Tidak, Linwudi tidak memiliki api ilahi atau energi abadi. Dia bukan seorang kaisar agung. Tetapi jika dia bukan kaisar agung, bagaimana mungkin dia bisa melukai seseorang? Keluarga Kunpeng tidak mengerti, tetapi para ahli dari keluarga Ye mengatakan bahwa dia memiliki tubuh dewa yang sangat sukses. Tubuh dewa sembilan yang merupakan tubuh super di alam semesta. Setelah mencapai kesuksesan besar, ia dapat melawan kaisar agung. Selain kartu Truflin Wudi, bukan tidak mungkin ia mempunyai senjata ekstrim. Tubuh ilahi yang sukses besar. Keluarga lainnya juga terkejut. Tubuh ilahi sembilan yang sangat kuat. Fisik seperti itu melampaui siapapun yang levelnya sama. Sangat sedikit orang yang berhasil meraih kesuksesan besar, namun kini Linwudi telah berhasil mengolah tubuh ilahi sembilan yang hingga meraih kesuksesan besar. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dia sudah memiliki kekuatan seorang kaisar agung. Ras raja hanya bisa melihat ke atas. Keluarga Ye mengepalkan tangan mereka. Mata mereka dipenuhi harapan. Tubuh ilahi Ye Wudau juga merupakan tubuh super. Begitu mencapai kesuksesan besar, itu tidak akan lebih lemah dari tubuh ilahi sembilan yang Sekarang, kekuatan tubuh dewa mengejutkan mereka. Kekuatan macam apa yang akan ditunjukkan oleh tubuh dewa yang sangat sukses? Tentu saja, sangat sulit untuk mencapai kesuksesan besar. Mereka tidak tahu apakah Ye Wudau bisa berhasil. Orang-orang dari Divine Union bersorak. Itu adalah pemimpin union. Tubuh ilahi pemimpin persatuan telah mencapai kesuksesan besar. Hebat! Bukankah kaisar agung dikejar oleh pemimpin serikat kita? Pemimpin serikat itu tak terkalahkan. Mereka sungguh sangat bahagia. Kaisar besar Ziluo terus melarikan diri. Pada akhirnya, dia menderita dua tusukan lagi. Kemudian, hanya setelah membayar harga dan membakar energi abadinya barulah dia pergi. Bocah! Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara jahat terdengar. Kaisar agung Ziluo bersumpah bahwa dia pasti akan membalas dendam. Apakah dia lolos? Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak mengejar mereka. Lagi pula, mengalahkan kaisar agung itu mudah, tetapi membunuhnya sulit. Namun, dia tidak peduli. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia terlalu kuat. Dia bisa memasuki surga tinggi dan membantu ayahnya dan tuan alkohol. Bantu mereka. Lin Suan kembali ke Divine Union dalam sekejap. Salam, Master Aliansi. Para anggota Divine Union sangat bersemangat. Mereka memandang Lin Suan seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Lin Suan tinggal di Persatuan Ilahi selama beberapa waktu untuk membimbing kultivasi semua orang. Selain itu, ia juga perlu pulih. Dia juga terluka dalam pertempuran dengan kaisar besar si Luo dan telah menghabiskan banyak energi. Dia harus pulih ke puncaknya terlebih dahulu. Ketika tubuhnya pulih, Lin Suan memasuki dunia pedang lagi. Ia menyadari bahwa katak itu sudah bangun. Ia terus meraung, dan aura di tubuhnya sangat menakutkan. Hahaha, bocah, aku berhasil. Aku benar-benar menelan kekuatannya. Dia seperti monster tua yang tak tertandingi, sangat bahagia. Kemudian, dia menatap Lin Suan dan berkata, Bocah, apakah kau ingin merasakan kekuatanku? Ayo, aku akan menghadapimu dengan satu cakar. Aku akan memberimu tiga jurus. Katak itu menatap Lin Suan, ingin bertarung. Lin Suan memiliki ekspresi aneh. Dia berkata, apakah kamu yakin? Katak itu berkata, mengapa kamu tidak berani? Jangan khawatir, kita berteman. Aku tidak akan menyakitimu. Namun, aku harus menggertakmu dengan benar. Dia tertawa bangga. Anda mengambil langkah pertama. Baiklah, jangan menyesalinya. Lin Suan menganggukkan kepalanya dan menyerang. Dengan suara keras, katak itu terlempar. Ia berteriak ke udara. Itu sangat menyakitkan. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa membuatku merasa sakit? Katak itu tertegun. Dia telah menyerap setengah dari kekuatan kodok itu. Sekarang, dia bisa dianggap sebagai kaisar semu. Meskipun dia tidak memiliki energi abadi, fisiknya telah melampaui Raja Sembilan Mahkota dan mencapai alam yang sangat kuat. Menurut pendapatnya, hanya kaisar agung sejati yang bisa mengalahkannya. Sembilan Raja Mahkota lainnya bukanlah tandingannya. Tetapi sekarang, Lin Suan bahkan tidak menggunakan senjata ekstrim dan membuatnya terpental. Katak itu melompat dan berkata, Bocah, kau aneh sekali. Kekuatan apa yang kau gunakan? Pedang naga besar. Lin Suan berkata, Tidak, kamu belum melakukannya. Kamu telah berkultivasi terlalu lama. Tidakkah kamu tahu bahwa aku juga telah mencapai terobosan? Terobosan? Apa? Berhasil menerobos? Anda masih seorang kaisar semu. Wajah katak itu dipenuhi kecurigaan. Lin Suan tersenyum. Mari, biarkan aku melihat kekuatanmu sudah mencapai tingkatan mana. Pada saat berikutnya, nyala api ilahi di tubuh Lin Suan melonjak. Sembilan matahari mengelilinginya. Dia berubah wujud menjadi dewa perang matahari dan bergegas untuk bertarung melawan katak itu. Katak itu menghalangi. Tak lama kemudian, dia berteriak kaget. Tubuh ilahi sembilan yang Anda benar-benar berhasil menembus tahap kesuksesan besar tubuh ilahi sembilan yang Katak itu terlempar lagi. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Berhenti. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Katak itu tertekan. Awalnya, ketika dia menjadi kaisar semu, dia ingin tampil baik dan menindas Lin Suan. Kemudian, dia akan melihat ekspresi tertekan pihak lain. Siapa sangka pihak lain malah membuatnya tertekan. Tahap keberhasilan besar dari tubuh ilahi sembilan yang bahkan lebih mengerikan daripada fisik setengah kaisar saya. Katak itu terkejut. Kau masih memiliki senjata yang hebat dan aliran naga besar. Tidak, aku tidak akan bertarung denganmu lagi. Katak itu hanya menggelengkan kepalanya. Lin Suan juga menarik tangannya dan berkata, kamu sudah sangat kuat. Hanya aku yang bisa mengalahkanmu. Selain itu, sembilan raja mahkota di bawah kaisar agung itu sama sekali bukan tandinganmu. Aku rasa meskipun kekuatanmu tidak dapat menandingi kaisar agung sejati, kau seharusnya dapat menandingi seorang tertinggi. Benar-benar, apakah aku sekuat itu? Jika saya keluar sekarang, apakah saya bisa berjalan menyamping? Katak itu merasa gembira. Lin Suan berkata, selain tanah surgawi, kau bisa berjalan menyamping. Hahaha, hebat sekali. Katak itu sangat gembira. Ayo pergi ke keluarga kaisar agung. Aku sudah lama mengincar keluarga kaisar agung. Aku akan melihat kitab suci kuno kaisar agung mereka dan mengamati senjata-senjata ekstrim mereka. Aku juga akan memakan beberapa harta surgawi. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Katak itu tampaknya ingin menimbulkan badai. Lin Suan menamparnya dan berkata, kita masih punya urusan yang harus diselesaikan. Ikuti aku ke tanah surgawi. Apa yang terjadi di tanah surgawi? Katak itu bingung. Lin Suan menjelaskan situasinya kepadanya. Katak itu berteriak ketakutan. Apakah permaisuri dalam bahaya? Saya harus melindungi permaisuri. Namun, saya sangat ingin melihat beberapa kitab suci kuno kaisar agung. Kitab suci kuno yang saya miliki belum lengkap. 5.903 Lin Suan berpikir sejenak, lalu tersenyum, saya juga punya ide. Mari kita lihat kitab suci kuno dari negeri lain. Benarkah itu? Nak, apakah kamu juga berpikir begitu? Bagus, kebetulan kita berada di gelombang yang sama. Katak berkata, kalau begitu, apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Tidak perlu terburu-buru, mari kita tunggu King Cheng dan yang lainnya kembali terlebih dahulu. Lin Suan menatap ke kejauhan dunia pedang, matanya berkedip-kedip. Dia mulai mengirimkan suaranya kepada murong King Cheng, naga merah, dan yang lainnya. Ketika orang-orang itu menerima berita itu, mereka mulai kembali dari kedalaman dunia pedang dan berkumpul bersama. Sang naga merah datang dan meraung, sialan, kodok, kau berhasil menerobos. Katak itu berkata, aku sudah punya tubuh seorang kaisar semu, biarkan aku merasakannya. Cakar besarnya menamparkan ke arah naga merah. Darah dan kinaga merah bergejolak, berhenti, berhenti, aku tidak bisa mengalahkanmu. Dia dan naga api neraka bukanlah tandingan katak itu meskipun mereka bekerja sama. Tubuh seorang kaisar semu memang kuat. Katak, kamu selangkah lebih maju. Tapi jangan khawatir, Benhuang juga akan memasuki wilayah ini suatu hari nanti. Naga merah tidak patah semangat. Dengan dunia pedang yang misterius ini, mereka semua melihat harapan. Nak, cepatlah beritahu mereka. Katak itu tidak bisa menunggu. King Cheng dan yang lainnya juga bingung, Saudara Suan, ada apa? Lin Suan berkata, di alam ini, level berikutnya adalah kaisar agung. Jadi, kami ingin membaca beberapa kitab suci kuno kaisar agung. Aku punya kitab suci kuno kaisar iblis di sini, dan juga seni penentang surga yang aku ciptakan sendiri. King Cheng, kamu seharusnya memiliki kitab suci kuno klan Phoenix, kan? Dan Rui, kitab suci kuno kaisar birumu. Saya pikir setiap orang harus mengeluarkannya dan mempelajarinya bersama. Setiap kaisar agung adalah unik. Mereka adalah yang terkuat di generasinya. Para kaisar agung ini semuanya ahli dalam bidang yang berbeda-beda, jadi kitab suci kuno yang mereka ciptakan merupakan metode kultivasi yang terkuat di setiap era. Membaca kitab suci kuno lainnya dari kaisar-kaisar agung akan sangat membantu dao besar mereka sendiri. Oke tidak masalah. Yan Rui mengeluarkan kitab suci kuno kaisar biru. Murong King Cheng mengeluarkan kitab suci Phoenix kuno. Lin Suan mengambil warisan kaisar iblis. Warisan ketiga kaisar bersinar terang di kehampaan. Mereka seperti buku dao besar, penuh dengan energi misterius. Mata kodok dan naga merah menyala penuh gairah. Satu saja dari benda ini sudah cukup untuk membuat seluruh dunia menjadi gila. Dan sekarang, ada tiga suksesi Raja Bela Diri di sini. Mari kita semua memahaminya bersama. Semua orang duduk bersilah. Mata Lin Suan berbinar saat dia memahami kitab suci Phoenix kuno dan kitab suci kuno Azuretir. Sekarang setelah ia berhasil menembus level tersebut, ia cukup kuat untuk melawan seorang kaisar abadi. Namun, itu belum cukup. Ia ingin menjadi kaisar abadi yang sebenarnya. Selain itu, dia ingin orang-orang di sekitarnya mengikuti jalan yang sama dan mencapai alam Raja Bela Diri juga. Baru pada saat itulah ia dapat melawan Higan. Adapun apakah akan ada banyak kaisar agung di era ini? Lin Suan tidak tahu, namun dia merasa itu mungkin. Lagi pula, dengan sembilan langit dan sepuluh bumi, mungkin ada jalan. Kitab suci Phoenix kuno berubah bentuk menjadi burung Phoenix yang terbang di antara langit dan bumi. Kekuatan dahsyat dan misterius itu mengejutkan Lin Suan. Phoenix tidak lebih lemah dari naga sejati. Mereka juga binatang suci kuno. Klan Phoenix sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa mereka memiliki teknik Phoenix Nirvana, yang memungkinkan mereka terlahir kembali saat berada di ambang kematian. Kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Desa Phoenix kuno memang luar biasa. Kitab suci kuno Azure Tirk juga sangat misterius. Azure Tirk juga merupakan seorang kaisar agung yang super. Legenda mengatakan bahwa setelah zaman kuno, kekuatan langit dan bumi menjadi semakin lemah, dan menjadi semakin sulit untuk menjadi kaisar besar. Namun, Azure Tirk bangkit melawan surga, tumbuh dari sekuntum teratai kecil menjadi seorang kaisar agung. Di antara teknik-teknik yang hilang yang diciptakan oleh Azure Tirk, ada beberapa yang sangat terkenal, seperti Lotus Steps dan Azure Tirk Nine Slases. Adapun kaisar iblis, dia bahkan lebih misterius. Dikatakan bahwa kaisar iblis sangat menakutkan. Dia bertindak aneh dan metodenya kejam. Bagaimana dia bisa menjadi kaisar iblis kalau dia tidak gila? Lin Xuan pernah mengalami kitab suci kuno kaisar iblis sebelumnya. Kitab itu disebut Kitab Suci Iblis Ilusi. Metodenya bisa dikatakan sangat mengerikan. Ketika Murong King Cheng dan Yan Ruyu membaca kitab suci kuno kaisar iblis, wajah kecil mereka sedikit pucat. Kitab suci kuno ini terlalu menakutkan dan aneh. Tidak cocok untuk dao agung mereka. Namun, mereka tetap membacanya. Meskipun jalan yang ditempuh kaisar iblis tidak cocok bagi mereka, namun tetap saja dapat memberi mereka inspirasi. Di antara mereka, kataklah yang paling bersemangat. Kodok itu kini menjadi kaisar semu. Dia telah menelan separuh tubuh kodok itu. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan teknik kultivasi dan pengalaman kaisar agung ini. Setelah selesai membaca, dia berkata, itu tidak cukup. Itu tidak cukup kecil. Apakah kamu ingin kami pergi ke klan kaisar agung lainnya? Sombong sekali. Sang naga merah melompat. Namun, aku suka yang kecil-kecil. Aku juga ingin melihat warisan klan kaisar agung lainnya. Kitab suci kaisar surgawi milik klan Ye dan kitab suci kekosongan milik klan Gu memiliki misteri yang tak tertandingi. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Lin Suan memang memiliki pemikiran seperti itu. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, kaisar agung lainnya juga membaca kitab suci kuno dari klan kaisar agung. Sekarang, Lin Suan bersiap untuk melakukan hal yang sama. Pertama, Lin Suan akan pergi ke klan Ye. Lin Suan dan klan Ye memiliki hubungan yang baik. Jadi, seharusnya baik-baik saja. Ketika Lin Suan tiba di klan Ye, semua anggota klan Ye keluar untuk menyambutnya dengan hormat. Salam, Lin Gongsi. Lin Suan hari ini bukan lagi anak muda seperti dulu. Sekarang, dia bisa memburu kaisar agung. Tubuh ilahi sukses besar. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan kaisar agung. Bagaimana mungkin mereka ceroboh? Mereka semua sangat hormat. Melihat sosok-sosok tua itu, Lin Suan berkata, semuanya, tidak perlu bersikap begitu sopan. Mengapa Lin Gongsi dan yang lainnya datang ke klan kita? Pemimpin klan Ye bertanya dengan hati-hati. Lin Suan berkata, memang ada sesuatu. Dia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia langsung ke pokok permasalahan. Saya di sini untuk meminjam kitab suci kaisar surgawi. Apa? Pemimpin klan Ye tercengang. Para ahli klan Ye juga menghirup udara dingin. Ternyata begini. Lin Suan berkata, semuanya, jangan khawatir. Aku hanya meminjam kitab suci. Di masa depan, saat Udao berusaha menerobos ke alam kaisar agung, aku akan meminjamkannya kitab suci lainnya. Dia dapat memilih kitab suci kuno Phoenix, kitab suci kuno kaisar biru, atau kitab suci kuno kaisar iblis. Lin Suan dan Ye Wudao adalah sahabat. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, bantuan kecil ini tidak menjadi masalah. Lin Gongsi, kamu terlalu sopan. Kami mengerti pentingnya saling membantu. Namun, kitab suci kaisar surgawi ada di tangan Udao. Udao tidak ada di rumah sekarang, jadi Lin Gongsi mungkin tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu. Pemimpin klan Ye tahu bahwa Lin Suan, yang memiliki tubuh ilahi sukses yang hebat, pasti akan meminjam kitab suci tersebut. Karena di masa lalu, pernah ada seorang kaisar agung yang meminjam kitab suci klan Ye dan pergi setelah beberapa kali melihatnya. Oleh karena itu, Lin Suan bukanlah yang pertama. Hanya saja Ye Wudao benar-benar tidak ada di sana. Lin Suan tercengang. Di mana Udao sekarang? Pemimpin klan Ye tersenyum pahit. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Sang naga merah berkata, bagaimana mungkin? Ye Wudao juga merupakan tubuh ilahi, harapan klan Ye mu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Pemimpin klan Ye menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kami selalu berhubungan dengan Udao dan memperhatikan gerakannya. Namun, setengah tahun yang lalu, berita tentang Udao tiba-tiba menghilang. Hingga saat ini, keberadaannya masih belum diketahui. Apakah kamu tidak khawatir? Katak itu bertanya. Pemimpin klan Ye berkata, tablet Giyok jiwanya tidak pecah. Menurutku begitu. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. 5904. Jadi begitulah adanya. Lin Suan mengangguk. Saya mengerti. Kalau begitu saya pamit dulu. Jika ada berita tentang Udao, kita akan membahas masalah ini lagi. Lin Suan berdiri dan bersiap untuk pergi bersama semua orang. Mereka dengan hormat melepas Lin Gongsi. Keluarga Ye membungkus serempak. Lin Suan melayang ke udara, namun berhenti saat berada di udara. Baiklah, saya punya pertanyaan. Lin Gongsi, apakah ada hal lainnya? Tanya Patriar Keluarga Ye. Lin Suan berkata, banyak Kaisar Agung telah terbangun dari tidur lama mereka. Kaisar Langit Senior Keluarga Ye seharusnya sangat kuat di antara Kaisar Agung. Dia seharusnya tidak mati. Mungkinkah dia belum bangun? Apakah kamu tidak mencarinya? Kepala Keluarga Ye berkata, Tentu saja kami punya. Namun, ada petunjuk yang sedang dicari Ye Udao. Dia menghilang setengah tahun yang lalu. Kami menduga itu mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Langit. Dimengerti, aku akan menunggunya kembali. Lin Suan pergi bersama orang-orangnya. Kitab Suci Kuno Keluarga Ye tidak ada di sini. Kemana kita harus pergi? Keluarga Gu, Keluarga Kilin atau Keluarga Kunpeng? Ada banyak keluarga Kaisar Agung, namun berjalannya waktu yang tanpa ampun tidak serta merta berarti bahwa semuanya telah diwariskan. Selain itu, bahkan jika diturunkan, banyak diantaranya yang akan rusak. Bagaimanapun, Lin Suan telah melihat banyak Kaisar Agung. Jika para Kaisar Agung ini memiliki keluarga, jumlahnya pasti mengejutkan. Namun, tampaknya tidak banyak keluarga Kaisar Agung di alam semesta. Lin Suan bertanya kepada Dalong. Beberapa Kaisar Agung tidak memiliki keluarga sama sekali. Beberapa Kaisar Agung memilikinya, tetapi kemudian, mereka dihancurkan. Lagipula, para Mita telah turun lebih dari satu kali. Setiap kali turun, badai akan terjadi. Terlebih lagi, masih ada para Supremes yang hidup dan diam-diam melakukan gerakan. Oleh karena itu, bahkan keluarga Kaisar Agung tidak memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Lin Suan perlahan-lahan merasakan hal ini. Para Mita mulai bergerak dengan gila-gilaan. Ia mulai menyasar para jenius terbaik, menekan mereka dan membawa mereka kembali untuk dibina. Adapun keluarga dan sekte lain, mereka mengumpulkan sumber daya dengan gila-gilaan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan seorang Kaisar Agung yang masih hidup mungkin tidak akan mampu menahannya. Belum lagi klan-klan tersebut. Sambil menarik nafas dalam-dalam, mata Lin Suan berbinar. Ia berkata, selanjutnya, mari kita pergi ke klan Kunpeng. Kaisar Agung Kunpeng memiliki Yin dan Yang. Tubuh Dewa Lin Suan telah mencapai tingkat kesuksesan besar, tetapi kemampuannya yang lain belum mencapai tingkat Raja Sepuluh Mahkota. Misalnya, diagram Tai Chi miliknya sangat berguna. Jika ia dapat meningkatkan kekuatannya, kekuatannya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, Lin Suan ingin melihat kitab suci kuno Kaisar Agung Kunpeng untuk meningkatkan kekuatan diagram Tai Chi. Ketika Lin Suan tiba di suku Kunpeng, masyarakat suku Kunpeng berada dalam kondisi waspada tinggi. Lin Gongzi, apakah kami baru saja menyinggung Anda? Patriar Kunpeng hampir menangis. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Lin Suan. Untuk dapat memburu seorang Kaisar Agung di dunia seribu, kekuatan ini terlalu menakutkan. Kunpeng Xi juga ada di sana. Saat ini, wajahnya pucat. Dia ingat saat pertama kali melihat Lin Suan, dia masih bersikap angkuh dan sombong, meremehkannya. Namun sekarang, Lin Suan telah tumbuh sampai pada titik di mana ia hanya bisa mengaguminya. Hal ini membuatnya merasa takut dan putus asa. Lin Suan langsung menyatakan niatnya. Dia ingin melihat kitab suci kuno Kaisar Agung Kunpeng. Pupil mata Kunpeng Xi mengecil. Orang-orang dari keluarga Kunpeng juga pucat. Apakah mereka berani menolak? Mereka takut meskipun mereka mengumpulkan kekuatan keluarga mereka, mereka tetap tidak akan sebanding dengan Lin Suan. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku juga punya kitab suci kuno. Kita bisa menukarnya. Benar-benar. Kunpeng Xi tercengang. Lin Suan begitu sopan dan baik hati. Lin Suan berkata, Kita semua berasal dari dunia seribu. Kita harus bekerja sama untuk melawan Raja Surgawi dunia lain. Ya, Lin Gong Xi benar. Patriark Kunpeng menganggup cepat. Dia tersenyum dan berkata, Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Lin Gong Xi? Seluruh keluarga Kunpeng buru-buru membungkuh. Terima kasih, Lin Gong Xi. Lin Suan berkata, Tidak, kami hanya saling membantu. Kemudian, Lin Suan mengeluarkan kitab suci kuno Kaisar Iblis. Keluarga Kunpeng mengeluarkan kitab suci kuno Kunpeng. Kedua kitab suci kuno itu mekar di udara. Kitab suci kuno Kunpeng berubah menjadi wujud Kunpeng. Aura Yin dan yang jatuh, Mengejutkan semua orang. Itu sangat misterius. Murong King Cheng dan yang lainnya juga tampak serius. Kodok, Naga Merah dan yang lainnya bahkan membelalakkan mata mereka. Sejujurnya, Kekuatan Kunpeng Xi tidak sekuat mereka. Keluarga Kunpeng juga sedang menurun. Hal ini membuat mereka dipandang rendah. Tetapi sekarang ketika mereka melihat kitab suci kunpeng kuno, Mereka semua menepis gagasan ini. Kaisar Agung Kunpeng terlalu kuat. Kekuatan supernatural Yin dan yangnya tampaknya telah menghubungkan dua dunia. Hanya saja tidak ada seorang pun di keluarga Kunpeng yang mampu membudidayakannya. Lin Xuan sangat gembira. Hukum Yin dan Yang dan diagram Tai Chi memiliki banyak kesamaan. Oleh karena itu, Lin Xuan langsung menggunakan diagram Yin Yang. Ia duduk bersila di diagram Tai Chi dan mulai mengamati esensi tulang Kunpeng. Sepuluh hari kemudian, Lin Xuan berdiri dan berkata, Terima kasih. Dia mendapat sedikit pencerahan. Di sisi lain, Keluarga Kunpeng dan yang lainnya juga buru-buru membungkuh. Mereka juga mengalihkan pandangan. Kitab suci kuno Kaisar Iblis juga sangat indah. Selain itu, Kitab itu aneh dan selalu berubah. Itu membuka mata mereka. Selanjutnya, Lin Xuan bertanya tentang Kaisar Agung Kunpeng. Bagaimanapun, Ini juga merupakan Kaisar Agung yang sangat menakutkan. Kunpeng Z berkata, Tidak ada berita untuk saat ini. Tetapi dalam dua tahun terakhir ini Garis keturunan kami telah berdetak dan mendidih dari waktu ke waktu, Seolah-olah ada pemanggilan kuno. Kami menduga bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Agung. Lin Xuan terkejut, Perubahan garis keturunan. Mungkin Kaisar Agung Kunpeng benar-benar belum mati. Saya berharap dapat melihatnya suatu hari nanti. Lin Xuan melambaikan tangannya Dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Kemudian, Mereka pergi dan tidak melanjutkan perjalanan mereka. Sebelumnya, Ketika mereka membaca kitab kuno Yin Yang, Mereka mendapat sedikit pencerahan tentang Lin Xuan. Oleh karena itu, Mereka bersiap mengasingkan diri selama tiga bulan Dan berangkat setelah tiga bulan. Lin Xuan duduk di dunia pedang Dan menggunakan diagram Tai Chi dengan kedua tangannya. Aura Yin dan yang mengelilinginya, Satu keras dan satu lembut. Itu sangat misterius. Lin Xuan mengolah tubuh ilahi sembilan Yang, Yang tak terkalahkan. Namun, Itu terlalu tinggi dan kurang lembut. Sekarang setelah dia memahami diagram Tai Chi, Lin Xuan memiliki kelembutan tambahan. Hal ini tidak melemahkan kekerasan tersebut, Tetapi malah membuatnya semakin mengerikan. Tiga bulan kemudian, Lin Xuan pergi ke keluarga Kilin. Keluarga Kilin awalnya terkejut, Lalu bersemangat. Lin Xuan tidak langsung mengambil kitab suci kuno bumi. Sebaliknya, Ia memilih untuk saling meminjamkannya. Hal ini mengejutkan mereka. Mereka dengan tegas mengeluarkan kitab suci kuno Kilin. Lin Xuan dan yang lainnya membacanya. Keluarga Kilin juga membaca kitab suci kuno Kaisar Iblis. Transformasi yindan yang milik Kaisar Agung Kunpeng sangat mengerikan. Sedangkan Kaisar Agung Kilin, Ia menempuh jalan yang ganas, Yang agak mirip dengan tubuh ilahi sembilan yang. Api Kilin, Lengan Kilin, Menyapu sembilan langit. Ini adalah Kaisar Agung seperti dewa perang. Karena itu, Lin Xuan bahkan lebih bersemangat. Tubuh ilahi sembilan yangnya dapat sesuai dengan kitab suci kuno Kilin. Selain dia, Murong King Cheng, Naga Merah, Dan yang lainnya juga mendapatkan sesuatu. Mereka juga menguatkan dengan kitab suci kuno mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setengah bulan kemudian, Lin Xuan dan yang lainnya pergi lagi. Setelah tiga bulan berkultivasi, Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Xuan menjadi semakin misterius. Berikutnya adalah keluar gagu. Lin Xuan siap berangkat. Kitab suci kekosongan kuno bahkan lebih misterius lagi. Selain itu, Itu adalah kemampuan spasial. Itu adalah sesuatu yang telah lama dirindukan Lin Xuan dan yang lainnya. 5905 Bintang Kaisar tersembunyi, Gunung Abadi Tempat ini sangat gelap dan memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Itu adalah tanah terlarang bagi kehidupan di mata semua orang. Pada saat ini, Ada banyak sekali sosok yang berdiri di Gunung Abadi. Orang-orang ini mengenakan jubah hitam dan berdiri di sana. Mereka nampaknya sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, Altar kuno di depan mereka berguncang. Segera setelah itu, Sesosok-sosok tampak berjalan melintasi alam semesta dan muncul di atas sembilan langit. Kemudian perlahan-lahan turun menuju altar. Dia muncul. Para pembangkit tenaga listrik di Gunung Abadi begitu gembira hingga mereka gemetar. Lelaki tua yang memimpin berlutut dengan satu kaki. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Agung. Banyak sekali orang yang berlutut satu demi satu, Wajah mereka penuh kegembiraan. Seorang pria parubaya muncul di hadapan mereka. Rambutnya yang hitam menari-nari liar, Dan tatapan matanya bahkan lebih menakutkan. Tubuhnya membawa aura yang tidak bisa dihancurkan, Dan dia sangat kuat. Dia adalah dewa tertinggi yang abadi. Bagaimana pekerjaan yang saya perintahkan untuk Anda lakukan? Kata sang dewa abadi dengan suara yang dalam. Orang tua di depan berkata, Melapor ke Agung, Kami siap bergerak kapan saja. Baiklah, Sekarang aku berada di surga, Aku butuh banyak kekuatan, Dan aku butuh senjata. Pergilah, Pergilah ke keluarga gue Dan bawakan aku jubah pertempuran void. Iya. Orang tua yang memimpin jalan itu berdiri, Lalu melambaikan tangannya Dan segera membawa orang banyak itu pergi. Pada saat ini, Gunung abadi terbuka, Dan pusat kekuatan hitam tak berujung Dengan aura yang tidak bisa dihancurkan Membubung ke langit. Keluarga dan sekte terdekat Merasakan pemandangan ini Dan sangat ketakutan. Iya Tuhan, Apa ini? Itu tanah terlarang seumur hidup. Ada pembangkit tenaga listrik Yang keluar dari tanah terlarang Untuk seumur hidup. Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Ada banyak keluarga dan sekte Di daerah gunung abadi, Dan keluarga gue tidak jauh dari sini. Oleh karena itu, Tidak lama kemudian, Orang tua itu datang bersama orang-orangnya. Sambil menatap ke arah pegunungan di bawah, Sudut mulutnya terangkat, Lalu dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan hitam menutupi langit dan bumi, Langsung menghancurkan pegunungan di bawahnya. Bumi retak, Dan kehampaan hancur. Itu adalah pemandangan kiamat. Di pegunungan di bawah sana, Ada beberapa keluarga dan sekte, Mereka adalah bawahan keluarga gue. Namun, pada saat ini, Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri Dan langsung hancur, Tubuh dan jiwa mereka hancur. Darah mewarnai bumi menjadi merah. Sekelompok semut, Lelaki tua berjubah hitam itu mencibir. Di belakangnya ada gunung abadi. Orang-orang di belakangnya juga tertawa. Yang lebih tua memang hebat. Bagaimana bisa sampah seperti mereka disebut dalam satu nafas yang sama dengan kita? Salah satu pemuda bahkan berteriak dengan dingin, Orang-orang di bawah dengarkan, Suruh orang-orang keluarga gue keluar. Suaranya bergema ke segala arah. Bahkan orang-orang di kejauhan pun tercengang. Apa, apakah orang-orang ini menargetkan keluarga gue? Klan gue adalah klan Kaisar Agung. Yang lain berkata, Tidakkah kamu melihatnya? Orang-orang ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Mereka berasal dari gunung abadi, Tanah Terlarang Kehidupan. Tampaknya Tanah Terlarang Kehidupan akan bergerak melawan klan Kaisar Agung. Dia bertanya-tanya apakah keluarga gue akan mampu menahannya. Suara yang tak terhitung jumlahnya mendiskusikan dao bergema. Seseorang berkata, Tentu saja. Klan gue adalah klan yang telah melahirkan Kaisar Agung. Selain itu, mereka memiliki kekuatan ilahi spasial. Seberapa kuatkah itu? Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, celah spasial muncul di pegunungan di bawahnya. Kemudian, satu tim keluar. Siapa itu berani bertindak kejam di klan gue? Apakah mereka sedang mencari kematian? Mereka adalah penjaga keluarga gue. Keluarga gue mereka ahli dalam mistik spasial, jadi mereka telah membuka ruang di pegunungan ini. Mereka tinggal di sebuah ruang kecil, dan pada saat ini, kehancuran pegunungan di luar ruang itu secara alami membuat mereka khawatir, jadi mereka mengirim orang ke sana. Mencari kematian. Apakah Anda menantang kami? Di langit, para pejuang klan abadi mulai bergerak. Sebuah tangan besar turun dari langit dan menyelimuti para penjaga ini. Berengsek. Para penjaga itu meraung marah dan merobek kekosongan, mencoba menghindar. Namun, itu sia-sia. Dengan satu telapak tangan, dia membunuh semua penjaga. Orang-orang di kejauhan tercengang. Apakah mereka semua sudah mati? Hujan darah jatuh dari langit. Kekuatan suci keluarga gue sama sekali tidak berguna. Di langit, orang-orang gunung abadi mencipir. Orang-orang keluarga gue benar-benar sampah. Apakah kau pikir kau bisa bersikap sombong di depan kami hanya karena kau tahu beberapa hukum spasial? Cepatlah beritahu kepala keluarga gue untuk keluar. Berbagai macam suara menghina terdengar. Di dunia spasial keluarga gue, para tokoh terkemuka itu tentu saja menerima berita tersebut. Seketika alis mereka berkerut erat. Gunung abadi, tanah terlarang bagi kehidupan. Sungguh arogan. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang lain di keluarga gue? Sial, mereka harus diberi pelajaran. Para penguasa itu murka. Beberapa di antara mereka telah berkultivasi di tanah dewa dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Seorang jenius muda berkata, Patriark, biarkan aku pergi dan memberinya pelajaran. Aku akan memberinya pelajaran. Aku ingin dia tahu kekuatan kita. Orang ini bernama Gulei. Dia sangat bersemangat. Sosoknya berubah menjadi kehampaan dan melesat keluar dalam sekejap. Orang-orang gunung abadi di luar masih mencibir. Tiba-tiba, kekosongan itu terbuka dan kilat yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, menyelimuti mereka. Kilatan petir ini sangat aneh dan membawa kekuatan luar angkasa. Jadi, mereka langsung menembus tubuh banyak orang. Beberapa orang di gunung abadi berteriak dan terbang keluar, darah menetes ke langit. Sialan, siapa itu? Siapa yang berani menyerang kita secara diam-diam? Sialan, tetua, balaskan dendam kami. Orang-orang itu sangatlah menderita. Di langit, seorang pria berjalan keluar dan berteriak dengan dingin. Saya Gulei dari keluarga Gu. Kamu meremehkan keluarga Gu sebelumnya. Ini adalah harganya. Apa itu keluarga Gu? Sialan. Orang-orang yang terluka di gunung abadi meraung. Mereka yang berada di kejauhan juga berseru. Sudah kubilang, keluarga Gu adalah keluarga Kaisar Agung. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun. Mereka juga telah mengirim banyak orang ke tanah dewa sebelumnya. Kekuatan orang-orang ini telah meningkat pesat saat mereka kembali. Gulei ini adalah salah satu yang terbaik. Siapa yang berani melawan aku satu lawan satu? Gulei berteriak dingin. Aku akan melakukannya. Di sisi gunung abadi, seorang pria juga berjalan keluar. Dia memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Dia adalah seekor kelelawar hitam, dan kekuatannya juga sangat mengerikan. Dia menyerbu, membawa serta badai abadi yang tak berujung. Keduanya bertarung, dan segala macam hukum bermunculan silih berganti. Gulei muncul dan menghilang tanpa diduga. Segala macam petir yang mengerikan melonjak. Dan kelelawar hitam ini juga menakjubkan. Begitu badai dilepaskan, itu sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan. Keduanya sangat seimbang, yang mengejutkan banyak orang. Mereka terlalu kuat. Namun, pada saat ini, Gulei mendengus dingin. Dia melancarkan pukulan. Pada saat yang sama, langit terbelah, dan dewa petir turun, langsung menghantam sayap kelelawar hitam itu. Salah satu sayap kelelawar hitam itu tertusuk, dan tubuhnya jatuh dari langit. Dia sangat menderita. Namun, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan tombak hitam. Tombak yang tidak bisa dihancurkan juga melesat ke arah Gulei. Gulei menggunakan kemampuan ilahi spasialnya untuk menghindar, tetapi dia masih terkena kekuatan ini dan memuntahkan darah. Apakah mereka berdua terluka? Keduanya terluka. Mereka yang berada di kejauhan ketakutan. Bahkan banyak keluarga bintang kaisar tersembunyi merasa khawatir dan datang untuk menyelidiki. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara dingin. Beberapa orang dari House of the Unchance merasa takut. Apakah pertempuran gelap akan segera terjadi? Puluhan ribu tahun yang lalu, tanah terlarang kehidupan telah melancarkan semacam pertempuran ke alam semesta. Itu adalah pertempuran yang gelap. Saat itu semua orang ketakutan dan putus asa. Seluruh alam semesta tampaknya telah menjadi neraka. Bahkan keluarga kaisar agung pun diserang. Tanpa diduga, pertempuran gelap itu akan datang lagi. Lima ribu sembilan ratus enam. Anak baik, kau benar-benar bisa melukaiku. Kelelawar hitam menggertakkan giginya. Gulei meraung marah dan menyerbu lagi. Void lightning. Seluruh tubuhnya menghilang. Lalu, tiba-tiba ia muncul dan berubah menjadi kilatan petir yang tak ada habisnya dan berjatuhan dengan dahsyat. Berengsek. Angin abadi berubah menjadi langit dan bumi. Kelelawar hitam juga menyerang, dan badai hitam yang mengerikan menghadangnya. Meskipun begitu, dia tetap dipukuli dengan menyedihkan. Petir Void terlalu mengerikan. Tubuhnya terbelah, bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Berengsek. Kelelawar hitam terluka parah dan ingin melarikan diri. Gulei meraung, dan kilat muncul di kehampaan. Kemudian, bilas pasial yang mengerikan muncul di tangannya. Dengan kekuatan petir yang dahsyat, ia membelah kelelawar hitam itu menjadi dua. Jiwa kelelawar hitam telah hancur. Apakah dia sudah meninggal? Semua orang terkejut. Orang-orang dari keluarga Gu terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari keluarga Kaisar Agung, mereka benar-benar kuat. Orang-orang di bintang Kaisar tersembunyi berseru. Mereka gembira. Bagaimanapun, tanah terlarang kehidupan terlalu menakutkan. Tidak ada yang ingin pihak lain menjadi lebih kuat. Adapun orang-orang gunung abadi, mata mereka merah. Dia sudah mati. Seorang ahli di pihak mereka telah tewas. Tak termaafkan. Tetua, silakan bergerak dan bunuh dia. Tetua, Anda harus membunuhnya. Wajah tetua berpakaian hitam itu juga tenggelam. Dia tidak menyangka kelelawar hitam akan mati. Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang mengerikan itu menutupi langit dan bumi saat menyerang Gulei. Wajah Gulei berubah drastis. Dia ingin menghindar, tetapi sia-sia. Dalam sekejap, dia tertusuk. Pada saat kritis, dia menggunakan kemampuan ilahi agung keluarga Gugu, penjelajahan jiwa. Akan tetapi, dia tetap dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Tidak hanya itu, telapak tangan ini juga mengenai jarak. Kekosongan meluas, dan gerbang spasial muncul. Orang-orang keluarga Gugu juga mengubah wajah mereka. Dari gerbang spasial, para ahli keluarga Gugu terus berdatangan. Gulei, apa kabar? Sialan, kau benar-benar membunuhnya. Orang-orang itu meraung dengan gila. Berhenti. Huff. Aku akan beritahu kau betapa kuatnya aku hari ini. Tetua berpakaian hitam itu menyerang lagi. Dia meninju. Sialan, serang. Para ahli dari keluarga Gugu meraung dan menyerang satu demi satu. Namun, mereka tidak menyangka tetua berpakaian hitam ini begitu kuat. Para ahli kelanggu dipukuli sampai muntah darah. Beberapa dari mereka bahkan tertusuk langsung, hati dan jiwa mereka padam. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Keluarga Gugu menjadi gila. Kau adalah Raja Mahkota Sembilan. Raja Mahkota Sembilan yang terkutuk, kebenar-benar datang ke sini. Orang-orang dari kelanggu dipenuhi dengan keputus asaan. Kali ini, banyak dari mereka telah menerobos ke alam kuasi kaisar setelah memasuki tanah dewa untuk berkultivasi. Namun, perbedaan antara kaisar semu dan Raja Mahkota Sembilan terlalu besar. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mereka tidak bisa menolaknya. Di bintang kaisar tersembunyi, orang-orang dari klan dan sekte lain merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apa itu sebenarnya adalah Raja Sembilan Mahkota? Tidak mungkin, kan? Ini adalah yang terkuat di bawah alam kaisar. Sudah berakhir, keluarga Gugu akan sial kali ini. Tidak, keluarga Gugu masih memiliki senjata ekstrim kaisar kekosongan, yang mungkin dapat memblokirnya. Benar saja, ketua klan Gugu meraung dan mengeluarkan cermin void. Sebuah cermin muncul, dan kekuatan dao ekstrim menyebar ke segala arah. Ia melanda seluruh alam semesta. Baru pada saat itulah anggota keluarga Gugu menghela nafas lega. Gunung abadimu sudah bertindak terlalu jauh. Benar sekali. Apakah menurutmu keluarga Gugu mudah diganggu? Fondasi seorang kaisar agung bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Dasar, Huff. Bukankah itu hanya senjata dao ekstrim? Ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadapku. Tetua berpakaian hitam itu mencibir. Dia menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, senjata tertinggi, silakan bergerak. Ledakan. Di kejauhan, seberkas cahaya hitam terbang melewati gunung abadi dan berubah menjadi prasasti langit hitam. Aura yang dilepaskan dari prasasti langit juga sangat menakutkan. Begitu aura itu muncul, aura itu menyerang cermin void. Kedua senjata itu meledak dan alam semesta runtuh. Semua orang di bintang kaisar tersembunyi merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mereka melihat ke atas dengan ngeri. Pertarungan antara dao ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Keluarga Ye, klan Kunpeng, dan klan Kilin semuanya tercengang. Ini adalah kekuatan cermin void. Mungkinkah keluarga Gu dalam bahaya? Klan Kaisar Agung ini juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang dari Serikat Ilahi juga merasakannya. Haruskah mereka pergi dan melihatnya? Bay Susu berkata, tidak perlu. Aku sudah menerima kabar bahwa Lin Suan dan yang lainnya sudah pergi. Apakah ketua aliansi sudah pergi? Kalau begitu, semuanya akan baik-baik saja. Mereka seharusnya bisa menyelesaikan semuanya. Di dekat gunung abadi, kekosongan itu hancur total. Serangan dao ekstrim itu sangat mengerikan. Mata anggota keluarga Gu membelalak lebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Prasasti langit hitam ini sebenarnya telah memblokir serangan senjata dao ekstrim. Mungkinkah ini juga merupakan senjata dao ekstrim? Huff! Ini adalah senjata Supreme Bank. Supreme Bank kita tidak lebih lemah dari Void Emperor. Oleh karena itu, kamu tidak dapat berbuat apapun kepadaku. Tetua berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, serahkan jubah pertempuran Void sekarang. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Gumu. Jubah pertempuran Void, apa itu tadi? Banyak orang yang bingung. Bahkan murid-murid biasa dari keluarga Gu pun bingung. Namun, ekspresi pemimpin keluarga Gu berubah. Kau benar-benar tahu tentang ini. Tidak ada gunanya. Jangan pernah memikirkannya. Jubah pertempuran Void adalah jubah pertempuran yang dikenakan oleh Kaisar Void dari keluarga Gu. Jubah ini merupakan kemuliaan keluarga Gu. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan menyerahkannya. Kalau tidak mau menyerahkannya, mati saja. Penatua berpakaian hitam itu berjalan keluar. Tanpa ancaman dari Void Mirror, dia menyerang dengan kuat. Dengan satu pukulan, dia memaksa anggota keluarga Gu mundur. Anggota keluarga Gu meraung dan membentuk formasi. Mereka memasuki dunia spasial dan mengaktifkan formasi kekosongan. Mereka menangkis tinju hitam itu. Penatua berpakaian hitam juga mengerahkan kekuatan gunung abadi. Gunung hitam tak berujung menekan. Ini adalah dua sekte teratas. Pertarungannya sangat mengerikan. Tidak ada gunanya. Ini adalah formasi Kaisar Agung. Kamu tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Kata anggota keluarga Gu. Begitu mereka selesai bicara, sebuah telapak tangan dari gunung abadi menamparkan dan langsung menghancurkan formasi Kaisar Agung milik keluarga Gu. Mustahil. Formasi Kaisar Agung dihancurkan oleh seseorang. Orang macam apa dia? Tetua berpakaian hitam itu tertawa. Haha, itu penguasa kita. Cepatlah serahkan. Kalau tidak, jika kau membuat marah Kaisar, dia akan menamparmu sampai mati. Dia menyerbu dari celah itu dan langsung mencabik-cabik tubuh orang penting keluarga Gu. Darah mewarnai dunia spasial menjadi merah. Tidak. Keluarga Gu menjadi gila. Mereka putus asa. Pihak lain seperti naga raksasa, menyapu mereka. Mereka tidak punya cara untuk melawan. Cepat panggil kembali Void Mirror. Ayo kabur. Pemimpin keluarga Gu membuat keputusan dan segera memanggil kembali Cermin Void. Kekuatan Cermin Void berputar di sekitar mereka. Kemana mereka bisa pergi jika mereka ingin menerobos kekosongan? Penindasan yang tidak dapat dihancurkan. Prasasti batu hitam menekan dunia ini. Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mari kita lihat siapa yang berani menyelamatkanmu. Karena kau tidak menyerahkan jubah pertempuran Void, aku akan membiarkan keluarga Gu hancur total. Semua anggota keluarga Gu bisa masuk neraka. Penatua berpakaian hitam itu berjalan mendekat dengan niat membunuh. Anggota keluarga Gu putus asa. Pemimpin keluarga Gu juga berkata, bertarung sampai mati. Garis keturunan mereka membaras akan-akan mereka telah menyatu dengan seluruh dunia. Namun, mereka tetap bukan tandingannya. Apakah keluarga Gu benar-benar akan hancur mulai hari ini dan seterusnya? Pemimpin keluarga Gu menutup matanya. Leluhur, aku tidak berbakti dan tidak bisa melindungi keluarga Gu. Tapi keluarga Gu tidak akan pernah menyerah. Bertarung. Sekalipun hanya tinggal satu orang, sekalipun hanya tersisa satu tetes darah, kami tidak akan menyerah. Bodoh. Beraninya kau melawan gunung abadi milikku. Bodoh. Tetua berpakaian hitam itu mencibir. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dia siap membunuh. Pada saat itu, sebuah suara terdengar antara langit dan bumi. Saya bisa menyelamatkannya. 5907. Aku bisa menyelamatkan keluarga Gu. Suara keras dan jelas terdengar. Semua orang tercengang. Siapa itu? Pada saat ini, ada seseorang yang membela keluarga Gu. Para penonton terkejut, keluarga Gu juga tercengang. Gunung abadi memang marah. Huff. Apakah kamu ingin mati? Menyelamatkan keluarga Gu berarti melawan gunung abadi. Bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup. Saya ingin melihat siapa orangnya. Tetua berpakaian hitam itu mencibir. Pada saat berikutnya, semua orang melihat langit dan bumi terbelah, dan sesosok tubuh berjalan keluar. Itu Lin Woody. Orang-orang di bintang kaisar tersembunyi berteriak kaget. Orang-orang dari keluarga Gu juga tercengang. Lin Woody. Lin Woody datang membantu mereka. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Sejujurnya, hubungan mereka dengan Lin Woody biasa saja. Mereka bahkan dulunya adalah musuh. Mengapa Lin Woody menyelamatkan mereka? Lin Woody, jadi itu kamu. Warga gunung abadi pun ikut terkejut. Tetua berpakaian hitam itu mendengus dingin. Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih yang ada di depannya. Ledakan. Lin Swan melancarkan pukulan. Pukulan ini sederhana dan langsung. Tidak ada gerakan tambahan. Suara gemuruh terdengar, dan langit serta bumi hancur. Tetua berpakaian hitam itu menjerit dan jiwanya hancur. Dia sudah meninggal. Orang-orang lain di gunung abadi tercengang. Penatua berpakaian hitam, Raja Sembilan Mahkota, sangat kuat. Sebelumnya, dia telah menekan keluarga gue sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Namun sekarang, dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Itu terlalu cepat. Hanya dalam sedetik, seorang ahli yang tertawa bangga di dunia itu jatuh begitu saja. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Apakah dia sudah meninggal? Keluarga gue juga tercengang. Mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk binasa bersama musuh mereka. Begitu saja, dia ditampar sampai mati oleh Lin Woody seperti lalat. Orang-orang di bintang kaisar tersembunyi terkejut. Sebelumnya, ketika mereka mendengar bahwa Lin Woody mengejar kaisar agung, mereka tidak mempercayainya. Sekarang tampaknya itu benar. Dewa perang yang seperti matahari itu adalah dia. Tubuh sucinya telah mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa. Lin Xuan membunuh Raja Sembilan Mahkota seperti membunuh seekor semut. Katanya, terlalu lemah. Biarkan yang maha kuasa keluar. Berani sekali kau. Apa kau pikir kau bisa melihat Tuhan hanya karena kau ingin? Penduduk gunung abadi bersorak. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Cahaya itu berubah menjadi bilah tajam yang menembus langit dan bumi. Dalam sekejap, ribuan ahli gunung abadi semuanya musnah. Darah menghujani langit, namun aura yang tak terpadamkan tak mampu menghidupkan kembali orang-orang ini. Apakah mereka semua mati? Kelopak mata semua orang berkedut. Lin Xuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia melihat kekejauhan dan berkata dengan suara rendah, Keunggulan abadi, keluarlah dari sini. Karena mereka ingin mengambil keuntungan dari keluarga Gu, mereka harus melakukannya sendiri. Jika kau takut, keluarlah dan bersujudlah padaku tiga kali dan jadilah bawahanku. Aku akan membiarkanmu hidup. Kata-kata ini terlalu arogan. Itulah makhluk tertinggi di gunung abadi, suatu eksistensi tertinggi. Puluhan ribu tahun lalu, dia bertarung dalam kegelapan dan menyapu bersih alam semesta. Tapi sekarang, Lin Xuan bahkan tidak ada di matanya. Huh, Lin Woody, apakah kamu menantangku? Di kejauhan, cahaya yang tak berujung muncul dari gunung abadi. Kekuatan dahsyat menelan segalanya. Sosok yang tinggi dan gelap berjalan keluar. Aura yang sangat kuat. Para penonton gemetar ketakutan. Mereka terus mundur, bahkan keluar gagu menghadapi musuh besar. Mereka buru-buru memanggil cermin void dan mengelilingi mereka. Tidak ada cara lain. Kekuatan ini terlalu kuat. Kekuatan ini telah melampaui Raja Sembilan Mahkota. Hampir sama dengan Kaisar Agung. Seperti apakah keberadaan supremasi itu? Bisakah Lin Woody menahannya? Pada saat ini, mereka semua khawatir pada Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan kuat, supremasi tetaplah makhluk tertinggi. Namun, makhluk tertinggi itu sangat ganas. Terlebih lagi, sebelumnya telah terjadi pertempuran gelap. Itu adalah karakter yang hanya bisa ditekan oleh Kaisar Agung. Pria jangkung itu bagaikan dewa iblis. Ia melangkah maju, mengguncang langit dan bumi. Dengan beberapa langkah, dia tiba di langit. Dia menatap Lin Xuan. Dia berkata, Anak muda, aku benar-benar terkejut bahwa kamu dapat mencapai kesuksesan besar dalam tubuh dewamu. Namun, kau bukan tandinganku. Hari ini, ini adalah dendam antara aku dan keluar gagu. Aku tidak ingin menyerangmu. Berlututlah di samping. Aku akan menghadapimu setelah aku mendapatkan Void Battle Robe. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar mengira dirimu seorang Kaisar Agung. Kamu pikir dirimu agung dan perkasa. Hanya kamu. Kau ingin berurusan denganku. Apakah kau punya kemampuan? Huff, bagaimana kamu bisa membayangkan kekuatanku? Kata Sang Supremasi Abadi dengan dingin. Lin Xuan tertawa. Orang lain tidak mengenalmu, tapi aku mengenalmu. Apa itu Supremasi? Bukankah dia hanya seorang Kaisar palsu? Tanpa api dewa dan kiabadi, dia hanya berjuang untuk bertahan hidup di dunia ini. Seberapa besar ukuran Anda? Apa? Supremasi adalah Kaisar Agung tanpa api ilahi dan kiabadi. Banyak orang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka tahu bahwa ini adalah rahasia Supremasi. Upil mata Sang Supremasi Abadi mengerut. Dia tidak menyangka pihak lain mengetahui hal ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau akan tahu rahasia seperti itu. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Aku akan berurusan denganmu terlebih dahulu, lalu menghancurkan keluarga Gu. Berurusan denganku. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Lin Suan mencibir. Api suci di tubuhnya meletus, dan tubuh ilahi sembilan yang menyebar. Dia seperti dewa perang matahari. Cahaya itu begitu terang sehingga semua orang terkejut. Seolah-olah mereka sedang membungku kepada dewa. Ledakan. Lin Suan meninju. Seketika, langit hancur dan bumi retak. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu kuat. Semua orang mundur. Orang-orang keluarga Gu membuka celah spasial dan memasukinya. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Dia sedang mencari kematian. Tanpa diduga, Lin Suan berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Sang penguasa abadi juga marah. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Ada kekuatan tak terbatas yang tak dapat dihancurkan di atasnya, dan bertabrakan dengan tinju Lin Suan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi dan sang supremasi abadi pun mundur. Dia terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan begitu kuat. Huff. Diagram abadi. Sang penguasa abadi membentuk segel dengan telapak tangannya. Lingkaran hitam melesat keluar dari tubuhnya dan menyapu ke arah Lin Suan. Ada kekuatan yang mengerikan di dalamnya yang dapat menekan segalanya. Tidak bagus. Setelah melihatnya, keluarga besar semua berseru kaget. Diagram abadi yang legendaris. Saya ingat, puluhan ribu tahun lalu, saat kegelapan sedang berperang, benda ini pernah menyegel langit berbintang, menyebabkan banyak dunia lenyap. Lin Gongsi, tolong jangan disegel oleh gulungan hitam ini. Melihat gulungan hitam ini, Lin Suan juga terkejut. Kekuatan supremasi abadi ini bahkan lebih kuat dari supremasi spiritual sebelumnya. Tapi lalu kenapa? Lin Suan telah melihat beberapa kitab suci kuno Kaisar Agung sebelumnya, dan kekuatannya juga meningkat dibandingkan sebelumnya. Dia meraung, cahaya tak berujung. Api yang mengerikan keluar dari tubuhnya, menyapu ke segala arah dan menerangi langit. Cahaya yang tak berujung itu melawan gulungan hitam pekat itu. Tinju Dewa Sembilan Yang Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya, dan kekuatannya cukup untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Kekosongan di sekitar supremasi abadi terus hancur. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menghindar dengan cepat. Dia tidak menghadapinya secara langsung. Namun, hukum di telapak tangannya semakin lama semakin terang. Hentikan. Tiba-tiba, gelombang energi datang dari lukisan abadi dan membekukan Lin Suan di tempatnya. Kemudian, diagram itu menyelimuti Lin Suan. 5908. Tidak bagus, dia diselimuti. Keluarga Kaisar Agung yang menyaksikan pertempuran itu juga berseru. Dengan cara ini, Lin Suan dalam bahaya. Orang-orang dari keluarga Gu juga berseru. Tidak bagus, Lin Gongzi dalam bahaya. Mari kita selamatkan dia. Lin Suan mengabaikan bahaya dan datang untuk menyelamatkan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka siap menggunakan Void Mirror untuk melancarkan serangan ekstrim. Namun, supremasi abadi meninju keluarga Gu. Keluarga Gu berhasil dipukul mundur. Meskipun mereka mendapat perlindungan dari Void Mirror, mereka tetap terluka. Penduduk gunung abadi tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian melihat itu? Inilah kekuatan supremasi kita. Lin Woody ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kita. Bahkan keluarga Kaisar besar pun tidak dapat melakukannya. Kecuali jika ada Kaisar yang benar-benar hebat yang dapat menyaingi supremasi kita. Hanya kamu, tidak cukup baik. Suara-suara arogan terdengar. Mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri. Sebelumnya, Lin Suan telah menyerang dua kali, membuat mereka takut. Sekarang, musuh yang begitu kuat akhirnya tumbang. Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Mungkinkah mereka benar-benar gagal? Orang-orang dari keluarga Kaisar besar lainnya juga tercengang. Apakah supremasi abadi begitu mengerikan? Keagungan abadi, kau memang kuat. Namun, kau terlalu naif untuk berpikir bahwa kau dapat menyegelku dengan sebuah lukisan. Pada saat ini, suara Lin Suan datang dari jalan abadi di depan. Lin Suan masih hidup. Orang-orang dari keluarga Gu berseru, dan para penonton lainnya juga terkejut. Orang-orang di gunung abadi mengubah ekspresi mereka. Tidak mungkin, bagaimana kamu masih bisa hidup. Sang supremasi abadi berkata, kau tak bisa keluar. Lukisan abadiku dapat memurnikanmu. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Dharma abadi pada lukisan abadi bergulir. Namun, Lin Suan berkata, tidak ada gunanya. Kamu hanyalah seorang kaisar palsu. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Setelah berbicara, cahaya tak berujung dari tubuhnya melesat ke langit. Dewa Sembilan Matahari Tubuh Lin Suan tumbuh lebih besar dan berubah menjadi raksasa. Dia berdiri kokoh di antara langit dan bumi dan merobek gulungan itu menjadi dua. Ledakan Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Seolah-olah dewa telah turun dari surga. Api yang tak terbatas menyapu seluruh area. Itu sangat menakutkan. Mereka keluar. Tubuh ilahi Sembilan Yang, apakah ini tubuh ilahi sukses besar? Itu terlalu menakutkan. Dia memberiku perasaan yang sama seperti kaisar agung. Semua orang menarik nafas dingin ketika melihat ini. Lin Suan merobek gulungan itu menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Katanya, dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk membunuhku. Penduduk Gunung Abadi ketakutan setengah mati. Bahkan wajah Gunung Abadi pun pucat pasti. Gambaran keabadiannya telah hancur berantakan, dan dia juga mengalami beberapa luka. Akan tetapi, dia dengan paksa menahannya dan tidak memuntahkannya. Namun, dia sangat terkejut. Kekuatan orang ini berada di luar imajinasinya. Dilihat dari penampilannya, dia pasti menggunakan beberapa trik. Jubah Tau di tubuhnya berkibar dan lengan bajunya menari-nari, menutupi langit dan bumi. Pedang ki hitam menyerbu keluar dari dalam. Pedang yang tidak bisa dihancurkan. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, memotong langit dan bumi. Kemampuan ilahi tertinggi ini adalah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh seutas ki pedang tak terkalahkan selama pertempuran gelap. Ratusan dunia bintang sangatlah kuat. Kecepatan pedang ki yang tak terkalahkan sangatlah cepat. Dalam sekejap, benda itu sudah sampai di samping Lin Suan dan menebas dengan ganas. Tinju Lin Suan bagaikan matahari, menyapu ke segala arah dan mengenai pedang ki. Suara nyaring terdengar bagai guntur. Telinga semua orang berdarah. Dia benar-benar berhasil menangkis pedang ki yang begitu mengerikan dengan tangan kosong. Tubuh ilahi memang kuat. Ledakan. Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir. Dia terus menyerang, menghantam pedang ki hitam dan menghancurkannya. Pada akhirnya, dia bagaikan dewa perang, menyerbu menuju supremasi abadi. Imortal supremasi mundur, tidak melawannya secara langsung. Namun, pada saat ini, Lin Suan berubah menjadi cermin yang dan langsung menyerang. Supremasi abadi, siapa yang mengira pihak lain masih memiliki gerakan ini? Dalam sekejap, tubuhnya tertusuk dan sebuah lubang berdarah muncul. Apakah dia terluka? Semua orang terkejut. Imortal supremasi sebenarnya terluka. Orang-orang gunung abadi juga menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Imortal supremasi mundur, wajahnya pucat. Dia menatap lukanya dan meraung ke langit. Kekuatan yang tak terpadamkan dalam tubuhnya dengan cepat memadat dan menyembuhkan lukanya. Anak nakal sialan, beraninya kau melukaiku. Tak termaafkan. Saya akan membiarkan Anda mencicipi harganya. Lagipula, aku adalah makhluk abadi yang tidak bisa dihancurkan. Aku tidak bisa dibunuh. Dengan raungan yang dahsyat, dia menyerbu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kali ini, dia benar-benar marah. Sebuah pedang panjang berwarna hitam pekat terbentuk di tangannya. Kekuatan yang tak terpadamkan terus meletus. Dia menari, membelah langit dan bumi, dan menyerang Lin Suan. Lin Suan menggunakan kekuatan tubuh ilahinya untuk melawan supremasi abadi. Mereka seimbang. Dia terlalu kuat. Lin Woody benar-benar bisa melawan supremasi. Banyak sekali orang yang terkejut. Beberapa orang mengerutkan kening. Itu hanya sebuah kontes. Mustahil untuk mengalahkan supremasi, bukan? Begitu suaranya jatuh, Lin Suan meraung. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan sembilan matahari mengelilingi lengannya. Mereka bergabung ke dalamnya. Pada saat ini, tangan kanan Lin Suan sangat cemerlang. Telapak sembilan yang ledakan. Dengan satu tamparan, ia langsung menyelimuti separuh tubuh imortal supremasi. Setengah dari tubuh imortal supremasi berubah menjadi abu. Dia terluka parah. Orang-orang di gunung abadi ketakutan hingga meneteskan air mata. Apakah makhluk agung mereka terluka parah? Sulit dipercaya. Imortal supremasi pun meraung dengan marah. Lin Suan mendengus dingin. Kau sama sekali bukan tandinganku. Lepaskan segelmu dan pulihkan kekuatan puncakmu. Kalau tidak, kau tidak bisa dibandingkan denganku sama sekali. Jika kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Imortal supremasi tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Dia hanya bisa melepaskan sebagian segelnya. Sebuah rune hitam mengembun di sekujur tubuhnya. Pada saat berikutnya, tangannya melepaskan segel itu. Ledakan. Ada api hitam menari-nari di tangannya. Supremasi abadi benar-benar berjalan di jalan ilahi. Ledakan. Sepasang telapak tangan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sangat mengerikan. Lin Suan dipaksa mundur. Kau lihat itu? Nak, itulah kekuatanku yang sebenarnya. Saya baru membuka bisnis kecil, dan Anda tidak dapat menahannya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apa? Keluarga gue merasa putus asa. Yang lain pun berseru, membuka segelnya. Mungkinkah supremasi saat ini adalah kekuatan segel? Ya Tuhan, ini bukan seluruh kekuatannya. Kuatkah dia sampai sejauh itu? Jika dia tampil habis-habisan, seberapa mengerikankah dia? Semua orang di sekitar mulai khawatir. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Luka-luka di tubuhnya langsung sembuh. Cahayanya bersinar lebih terang. Katanya, beranikah kau membuka semuanya? Aku tahu semua rahasiamu. Setelah mengungkapnya, kau tidak akan bisa hidup lama. Lin Suan meraung dan mengaktifkan Dewa Sembilan yang untuk bertarung dengannya. Dia seperti Dewa Perang saat dia menyerbu. Dia melawan telapak tangan pihak lain. Kedua pihak saling bertukar sepuluh jurus, lalu langit runtuh dan bumi retak. Immortal Supremacy juga terkejut. Dia bahkan tidak membunuh pihak lain setelah membuka segel di tangannya. Itu terlalu menjijikan. Monumen Surgawi. Dengan raungan marah, Monumen Surgawi abadi muncul di depannya. Dia memegangnya dengan kedua tangan, dan banyak sekali tanda aneh muncul di sana. Nak, ini sudah berakhir. Dia mengaktifkan senjata terhebatnya. 5.909 Prasasti langit yang tidak bisa dihancurkan itu melesat maju seakan-akan dapat menekan segalanya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia juga merasakan tekanan yang sangat besar. Harus dikatakan bahwa makhluk tertinggi ini sangat menakutkan. Tidak ada satupun dari mereka yang lemah untuk dapat mencapai langkah ini. Meskipun begitu, dia tetap tidak takut. Berdengung. Lin Suan juga mengulurkan tangannya dan melambaikannya perlahan. Ada aura hitam dan putih yang berkedip-kedip pada mereka. Kemudian, aura itu berubah menjadi pola di depannya. Pola Yin Yang. Ketika orang-orang dari Raskun Peng melihat pemandangan ini, mereka berseru, apakah ini hukum Yin Yang mereka? Tidak, itu tidak persis sama. Itulah pola hitam putih unik milik anak ini. Lin Suan menampilkan pola Taiji dan terbang ke depan. Tidak ada gunanya, nak. Hukum Yin Yang apapun yang kau gunakan, tidak ada gunanya. Kau bukan tandinganku. Para Supremes yang tidak bisa dihancurkan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia penuh percaya diri. Prasasti langit turun dan bertabrakan dengan pola Taiji Yin Yang. Suara gemuruh meletus, dan pola Taiji meledak dengan cahaya terang. Namun, separuh lainnya membentuk pusaran. Yin Dan Yang bekerja sama satu sama lain dan memblokir prasasti langit yang tidak bisa dihancurkan. Bibir Lin Suan melengkung ke atas. Pola Taiji pada awalnya sangatlah misterius. Setelah membaca kitab suci kuno peninggalan Kaisar Agung Kunpeng, dia pun terinspirasi. Pola Taiji bahkan lebih mengerikan. Pola Taiji awalnya memiliki efek menggunakan empat tail untuk menghadapi seribukati. Pada saat ini, Lin Suan menampilkan pola Taiji dan langsung mengirim prasasti langit yang tidak dapat dihancurkan terbang. Tubuh Supremes yang tidak bisa dihancurkan itu bergoyang, dan ki serta darahnya melonjak. Matanya hampir keluar. Pihak lain benar-benar mengirim senjata tertingginya terbang. Selain itu, ia hanya mengandalkan pola Taiji. Sial, bagaimana ini mungkin? Dia meraung marah, dan aura di tubuhnya meletus lagi. Dia mengulurkan tangannya seolah-olah ingin mencabik-cabik langit. Semua orang mundur. Meskipun mereka jauh, mereka tetap memuntahkan darah. Pada saat ini, Cermin Void juga terus-menerus meletus dengan kekuatan, membentuk banyak retakan spasial dan mentransmisikan kekuatan ini ke alam semesta. Jika tidak, bintang kaisar tersembunyi akan hancur berantakan. Pertempuran meletus lagi. Semua orang terkejut. Mereka hanya mendengar pertempuran seperti itu dalam legenda. Mereka tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mereka berdua? Mereka adalah dua dewa yang bertarung. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mendekati kaisar agung. Pertarungan antara keduanya bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan antara senjata-senjata ekstrim. Hal ini dikarenakan senjata ekstrim hanya memiliki kekuatan besar dan tidak memiliki banyak kemampuan atau hukum ilahi. Namun, Lin Suan dan Supremasi Abadi memiliki terlalu banyak kekuatan mistik dan hukum nomologi yang memukau. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang membuka mata ledakan. Tiba-tiba, segel di mata sang Supremasi Abadi terangkat dan berubah menjadi api hitam yang menutupi langit. Bagaikan api neraka, ia menyerbu ke arah Lin Suan. Serangan mendadak ini terlalu mengerikan. Awalnya, mereka berdua seimbang. Kini setelah segelnya dibuka sekali lagi, kekuatan paragon Abadi telah bangkit sekali lagi. Lin Suan akan berada dalam bahaya. Menghadapi serangan ini, Lin Suan meraung. Dia mengeluarkan pedang pembunuh Abadi dan mengarahkannya ke langit. Mencacah. Dengan raungan yang dahsyat, pedang pembunuh Abadi menebas ke bawah, membelah api hitam yang memenuhi langit. Supremasi Abadi, jangan lupa bahwa aku tidak hanya memiliki tubuh ilahi sembilan yang, tapi aku juga seorang pendekar pedang. Suara Lin Suan nyaring, bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, ki pedang muncul di tubuh sucinya, menembus langit dan bumi. Pedang pembunuh Abadi di tangan Lin Suan menjadi semakin menakutkan. Ini adalah pedang suci yang diwarnai dengan darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu memiliki niat membunuh yang sangat mengerikan. Ketika Lin Suan menggunakan kekuatan sucinya untuk menari, dia benar-benar bisa menghancurkan segalanya. Sang Supremasi Abadi memegang prasasti surgawi di tangan kirinya dan pedang Abadi di tangan kanannya. Dia menyerang dengan kedua tangan dan bertarung dengan Lin Suan. Lin Suan tampaknya telah menyatu dengan pedang, dan seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman tak berujung. Ki pedangnya bahkan lebih mengerikan daripada pedang Abadi. Tidak ada gunanya. Ki pedangku tidak dapat dihancurkan. Aku abadi dan tidak dapat dihancurkan. Pedang Ki yang hancur memenuhi langit dengan cepat pulih. Setiap kali hancur, ia pulih dengan kecepatan yang lebih cepat, seolah-olah benar-benar tidak bisa dihancurkan. Semua orang mati rasa, bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini. Lin Suan mencibir, kamu tidak bisa dihancurkan, tapi aku bisa menghancurkan segalanya. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatan pedang Naga Agung. Pada pedang pembunuh Abadi, Ki pedang Naga muncul dan terus menebas ke bawah. Kekuatan yang tak terkalahkan menebas pedang hitam Ki menjadi berkeping-keping. Itu tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Lin Suan memegang pedang pembunuh Abadi di tangan kanannya dan terus melancarkan teknik pedang yang menantang surga. Tangan kirinya menyatu dengan sembilan matahari dan menamparnya. Sembilan matahari tampaknya telah berubah menjadi diagram matahari ilahi yang juga menyelimuti. Lihatlah bagaimana aku menekanmu. Sebelumnya, supremasi Abadi ingin menggunakan diagram Abadi untuk menekan Lin Suan. Sekarang, Lin Suan memberinya rasa obatnya sendiri. Sembilan matahari mendarat di tubuh sang paragon Abadi, menyebabkan tubuhnya bergoyang. Sialan, kau berani menindasku. Dia marah sekali. Seperti apakah eksistensinya, dia agung dan perkasa, bahkan waktupun tak mampu mengalahkannya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa ditekan oleh seorang junior muda sekarang? Enyah. Dia memanggil kembali Prasasti Abadi dan mengayunkannya dengan kuat. Prasasti surgawi itu bagaikan kapak raksasa, menghantam keras telapak sembilan yang. Itu menghalangi telapak sembilan yang. Namun, krisis belum berakhir. Lin Suan terlalu kuat. Fisik Lin Suan tidak lebih lemah darinya. Pedang Lin Suan juga sangat menakutkan. Terlebih lagi, ini adalah kipedang yang tak terkalahkan, aura yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Engah. Pedang abadi menebas tubuh Lin Suan. Pedang pembunuh abadi milik Lin Suan juga menebas supremasi abadi. Keduanya terluka pada saat yang sama dan terlempar mundur. Luka-luka muncul di tubuh mereka dan darah mengalir keluar. Lin Suan berdiri dan mengedarkan kekuatannya untuk memperbaikinya. Tidak butuh waktu lama bagi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan itu untuk dihancurkan olehnya. Di sisi lain, ekspresi sang supremasi abadi tampak jelek. Kekuatan yang tak terkalahkan itu dengan gila-gilaan merobek luka-lukanya. Saya tidak bisa dihancurkan. Dia mengedarkan mantra yang tidak dapat dihancurkan dan menghabiskan banyak energi untuk melepaskan aura yang tidak dapat dihancurkan ini. Mengapa saya merasa bahwa supremasi abadi berada pada posisi yang kurang menguntungkan? Dia tidak perlu merasakannya untuk mengetahui bahwa Lin Woody sedang menekan supremasi abadi. Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Orang-orang dari klan abadi sudah gila. Apakah supremasi mereka sedang ditekan? Lin Suan berkata, tidak ada gunanya. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Kau pasti tahu tentang penguasa spiritual, kan? Aku mengusirnya ke tanah surga. Jadi, kau tidak terkecuali. Setelah sang supremasi abadi mendengar ini, pupil matanya mengecil. Tidak heran, aku bertanya siapa yang menyerangnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Kupikir itu seseorang dari dunia lain. Aku tidak menyangka itu adalah kau. Sepertinya saat kamu berada di tanah surgawi, kamu berhasil menembus dan menjadi tubuh dewa yang sangat sukses. Namun, jalanmu berakhir di sini. Aku akan menunjukkan kartu trufku kepadamu. Langkah ini awalnya dipersiapkan untuk melawan Kaisar Agung. Aku tidak menyangka akan menggunakannya padamu. Kamu seharusnya bangga bisa mati dengan tindakan ini. Sang supremasi abadi berdiri di kehampaan dengan ekspresi muram di wajahnya. Aura yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya dengan cepat menghilang, seolah-olah semuanya telah memasuki tubuhnya. 5910. Aura yang amat mengerikan meletus dari immortal supremasi. Anda tidak dapat menahan gerakan ini sama sekali. Telapak tangannya bertemu dengan segel dan melancarkan serangan dahsyat. Sian Tianqi, tebasan yang tidak bisa dihancurkan. Badai hitam yang mengerikan mengembun di tubuhnya. Kemudian, dia menghembuskan nafas. Saat nafas ini muncul, seluruh dunia hancur berkeping-keping. Dunia tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Apa itu tadi? Wajah para penonton berubah drastis. Orang-orang dari klan Kaisar juga ketakutan. Mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Bahkan Lin Suan menghirup udara dingin. Dia juga merasakan krisis yang fatal. Orang ini benar-benar punya kartu truf seperti itu. Nak, ini tidak berguna. Ini adalah kisian Tian yang telah kukembangkan dalam tubuhku selama puluhan ribu tahun. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menahannya. Ledakan. Begitu dia berkata demikian, Kisian Tian Hitam melesat keluar dan menyerang Lin Suan. Kekuatannya yang mengerikan menyapu segalanya. Lin Suan meraung. Dia menggunakan tubuh ilahinya secara ekstrim dan melawan dengan sekuat tenaga. Dia mengayunkan pedang pembunuh dewa di tangannya dan menebas dengan ganas. Keduanya bertabrakan dan meledak dengan suara gemuruh. Tebasan Sian Tian Qi yang tidak dapat dihancurkan adalah aliran udara hitam yang mengerikan. Saat bersentuhan dengan pedang pembunuh dewa, pedang itu pun meletus sepenuhnya. Meskipun sebagiannya terhalang oleh pedang pembunuh dewa, sisanya masih menyelimuti Lin Suan. Tempat itu berubah menjadi lubang hitam dan menghilang. Apakah dia sudah mati? Lin Wudi telah terjatuh. Sayang sekali bahwa seorang jenius terkemuka akhirnya tumbang. Dia tidak punya pilihan. Dia terlalu sombong. Dia seharusnya tidak menyinggung supremasi abadi. Inilah eksistensi tertinggi yang menyebabkan perang gelap saat itu. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh seorang pemuda? Desahan yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Orang-orang dari aliansi ilahi juga menjadi gila. Mungkinkah pemimpin aliansi mereka telah jatuh? Tidak. Lihat, seseorang bergegas keluar. Mereka melihat sosok hitam di depan mereka mundur dengan cepat. Aduh. Lin Suan tidak mampu menahan serangan itu dan terpaksa mundur terus-menerus. Banyak luka muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar dari luka-luka itu. Dia terluka. Lin Wudi terluka. Ketika penduduk gunung abadi melihat pemandangan ini, mereka berteriak kaget. Mereka gembira, seniman bela diri agung kita telah menang. Lin Wudi, mengaku kalah. Sang penguasa abadi membuka dan menutup matanya, memancarkan tekanan yang tak tertandingi. Ia bagaikan dewa yang agung dan perkasa yang mengendalikan segalanya. Kau benar-benar mampu melukai tubuh ilahiku yang sangat sukses. Kau benar-benar kuat. Seperti yang diharapkan dari kemampuan supernatural yang telah dipelihara dalam tubuhnya selama puluhan ribu tahun. Akan tetapi, kemampuan semacam ini tidak cukup untuk membuat saya mengaku kalah. Api dewa didahil Lin Suan berkedip-kedip saat cahaya matahari yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Saat api ini muncul, dunia berubah menjadi lautan api. Api misterius yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara, seolah-olah telah berubah menjadi dunia api. Ya Tuhan, apakah ini api ilahi? Banyak orang menatap langit dan berseru. Meskipun Lin Suan belum menjadi kaisar agung dan tidak memiliki api ilahi yang sejati, dia tetaplah seorang kaisar agung. Namun, api itu sungguh terlalu mengerikan. Lin Suan berdiri di tengah lautan api, dan bayangan naga pedangki yang mengerikan muncul di tubuhnya. Dia terus melambaikan tangannya, dan pedangki tampaknya menjadi hidup, memancarkan aura yang sangat tajam. Kemudian, api mulai bergerak. Mereka berubah menjadi siluet naga yang mengerikan satu demi satu. Seperti naga api, mereka menyapu dunia. Pada akhirnya, kepala naga api ini berisi matahari. Sembilan naga api berisi mutiara, dan sembilan matahari mengelilingi Lin Suan. Adegan ini sungguh mengerikan. Membunuh. Tubuh Lin Suan berlumuran darah. Dia melancarkan pukulan, dan salah satu naga terbang keluar dengan matahari di mulutnya. Di antara langit dan bumi, sambaran petir menyambar satu demi satu. Kemudian, dunia seakan terbelah. Kekuatan ini. Sang supremasi abadi tercengang. Kekuatan macam apa ini, itu terlalu kuat. Dia segera mencoba menangkis serangan itu, tetapi dia terpental akibat hantaman itu. Dia merasa seperti tersambar petir. Api yang mengerikan dan aura yang tajam mencabik-cabik tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke puncak gunung yang jauh. Tubuhnya bergoyang. Ledakan. Lin Suan meninju dua kali lagi, dan dua naga api menyerbu lagi dengan matahari di mulut mereka. Semua orang menjadi gila. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah kekuatan gabungan dari tubuh Dewa Sembilan Yang dan jiwa Pedang Naga Agung. Kekuatannya sangat dahsyat. Setelah dua kali pukulan, lengan penguasa abadi patah. Lin Suan melambaikan tangannya lagi. Kemudian, kaki, bahu, dan tubuhnya semuanya ditindik. Sang penguasa yang tidak dapat dihancurkan hancur berkeping-keping. Kalah. Sang penguasa abadi pun kalah total dan terluka parah. Banyak orang tercengang. Orang-orang di gunung abadi bahkan lebih ketakutan. Ini terlalu kuat. Mustahil. Sang penguasa abadi tidak akan dikalahkan. Mereka menggelengkan kepala dengan panik. Sekarang mereka tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah, bukan? Lin Suan mendengus dingin. Menginjak api suci. Dia sangat kuat. Tatapan matanya memancarkan kilatan tajam. Sang penguasa abadi berteriak di udara. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya, dengan dia sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Seluruh alam semesta tidak dapat menahannya. Dia mengeluarkan suara geraman yang menyedihkan. Sialan, ini terlalu hina. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Lin Suan menjentikkan jarinya, dan energi pedang membubung ke langit. Cahaya yang sangat menakutkan muncul di matanya. Memotong. Pedang pembunuh abadi menebas lagi. Ah. Sang penguasa abadi berteriak dan buru-buru mengaktifkan senjata terhebatnya untuk menghalangi. Prasasti ilahi membesar di udara dan menghalangi energi pedang. Namun, prasasti itu tetap dipukul hingga terus berputar. Lin Suan mengeluarkan guci penelan surga lagi. Telanlah untukku. Usaran hitam menelan langit dan bumi, ingin menelan sang penguasa abadi. Penguasa abadi telah benar-benar menjadi gila. Dia dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Lin Suan. Apakah sang penguasa abadi akan mati? Banyak sekali orang yang terkejut, namun sang penguasa abadi meraung. Bocah, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Anda memintanya. Dengan suara, ledakan, runih hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat ke tubuhnya, berubah menjadi api hitam dan menghilang. Kemudian, suatu kekuatan dahsyat meletus dan menyapu ke segala arah. Merasakan kekuatan ini, banyak sekali orang yang terlempar. Apa ini? Kekuatan ini terlalu mengerikan. Ini adalah kekuatan seorang kaisar agung. Mereka melihat tubuh yang terluka mulai pulih. Lalu, bola api hitam menyelimuti tubuh sang penguasa abadi. Api itu sangat kuat, bahkan melampaui api ilahi sembilan matahari. Ini adalah api suci sejati, kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh kaisar agung. Orang-orang dari keluarga Ye berseru. Orang-orang dari keluarga Gu juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Penguasa abadi telah menjadi kaisar agung. Apakah dia berhasil menerobos? Mereka semua tercengang. Upil mata Lin Suan juga mengecil. Kamu telah menghancurkan semua segel. Kamu benar-benar gila. Dia tahu bahwa setelah pihak lain merusak segelnya, dia hanya punya waktu hidup seribu tahun. Jika dia bisa menjadi abadi dalam seribu tahun, dia akan bisa terus hidup. Jika tidak, dia akan menjadi abu dan tidak akan bisa dibangkitkan. Seribu tahun adalah waktu yang sangat lama di mata orang-orang biasa. Namun bagi seorang kaisar agung, itu sudah sangat singkat. Tampaknya sang penguasa abadi benar-benar sudah kehabisan akal. Kekuatan puncak akhirnya kembali. Sang penguasa abadi meraung ke angkasa, api suci hitam di tubuhnya menyapu sembilan surga. Detik berikutnya, dia menundukkan kepala dan menatap Lin Suan dengan tatapan kejam. Bocah, apakah kamu siap untuk putus asa? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terima kasih telah menonton!